Berikut ini cara untuk menyetting ataupun mengubah DPI dari HP Vivo Jadi untuk kalian pengguna Vivo yang mungkin lagi main game ingin memperkecil ataupun memperbesar layar itu berikut ini Pertama tentunya buka pengaturan sistem HP Vivo nya seperti ini Nah setelah kalian buka, cari menu opsi pengembang Tapi biasanya di sebagian seri Vivo kita cukup mengubah dari tampilan ini Biasanya itu ada untuk mengubah size layarnya Tapi di Vivo seri terbaru itu cuma ada ukuran font yang bisa kita ubah Walaupun kita mengubah ukuran font ini Nah seperti ini, layar kita tetap menjadi lebih kecil Tapi DPI nya kurang tahu apakah ikut ubah atau tidak Kalau di Vivo lama itu ada untuk mengubah screen layarnya Silahkan kalian cek di bagian tampilan dulu Kalau tidak ada bisa aktifkan opsi pengembang dulu di bagian ini Nah di beberapa Vivo tentang ponselnya ada di bawah Kalau di Vivo lain itu mungkin di pengaturan tambahannya Cara saja menu tentang ponsel di HP masing-masing seperti ini Kemudian ada menu yang namanya informasi perangkat lunak Kemudian ada nomor versi disini silahkan diketuk sekitar 5 atau 6 kali Kemudian masukkan yang namanya kunci pola ataupun kunci layar Ataupun pin Nah itu sekarang Anda adalah seorang developer Kemudian kembali cari opsi pengembang Biasanya opsi pengembang itu kalau di Vivo pilih sistem yang ini Atau kalau tidak ada kalian bisa cari disini Di pencarian ketik saja opsi pengembang Pilih sistem kemudian pilih opsi developer Nah disini cari yang namanya DPI nya DPI nya itu disini yaitu lebar terkecil Kalau kalian kesulitan mencari bisa lakukan pencarian disini Ketik lebar terkecil itu akan muncul Lebar terkecil bawaannya seperti ini Silahkan di screenshot dulu Kalau kalian yang ingin mengubah ke default nanti atau ke standarnya Karena kalau lupa itu biasanya Kalau tidak ada opsi reset pengaturan Kita harus reset setting ataupun semua Ini saya ubah ke 492 Jadi semakin tinggi nilai ini Itu semakin kecil layar hp kita Pilih ok Nah bisa kalian lihat Apalagi Dinaikkan Menjadi 592 Nah bisa kalian lihat seperti itu Jadi harus hati-hati untuk menambah nilai ini Karena kalau terlalu kecil Layarnya dia akan jadi blank atau hang Untuk itu Bisa kalian kembalikan Ke awal nanti kalau sudah Terlanjur mengubah nilai yang tinggi Nah Jadi Itu saja caranya untuk mengatur Maupun mengubah Selanjutnya bisa kalian lihat di game Setelah kalian Mengatur DPI nya Apakah ikut kecil atau tidak Jadi itu saja Silahkan dicoba Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton